selamat datang kembali di channel bapak eca kali ini kita mau tutorial pasang lampu sen yamaha punya handmaid aerox apa vision yang baru ya kalau ini kemarin beli variasi cuman lebih kecil jadi enggak terlalu kelihatan pas lagi siang lampu sen itu enggak terlalu kelihatan dan emang kecil banget Oke jadi peralatan yang dibutuhin pertama lampu sennya ya baru nih pentil tubeless ini maaf nih pentilnya udah kepasang soalnya video yang waktu masang pentil error jadi nggak bisa keambil ini ring buat di belakang nanti kita tunjukin video pemasangan kabel tambahan untuk peralatan cuman obeng plus tang sama tang potong Oke langsung kita tutorial aja pemasang pertama dibuka dulu ini lampu sennya ada obeng plus ya ada kunci ada baut ya buat pake obeng plus di buka aja kita peragian aja setelah udah kebuka ya soalnya ini udah kepasang nih kodok kebuka nanti hasil begini ini bautnya kasih pen nah si pentilnya ini Hai pentil tubelessnya kita buka nanti sisanya simpen dulu pentil tubeless sebagian luar ya untuk bagian di luar ban itu kita masukkan ke sini kita colok kita colok jadi bagian bagian luar ban ada di dalam sih nanti kita colok dari sini masukin ke dalam sampai mentok sampai mentok ya tuh sampai mentok ah nanti ring ringnya ini karena kedua ringnya kita masukin di sini kelihatan nggak kelihatannya ada ringnya tuh ringnya dipasin lurusin terus diputar yang diputar ini ya harinya ditahan pakai tangan atau pakai alat nah ini pentilnya diputar biar siringnya itu bisa ngikut ke dalam sampai mentok kalau udah begini kita tinggal motong nih ini ada sirip-siripnya di sini ya udah ada hasil bekas potongan cutter ada sirip-siripnya itu kita potong aja ya rata soalnya kalau di CB kan rata ya di spark bornya itu sama di kepalanya untuk pemasangan kabel kabelnya ini harus dipotong dipotong dulu guys dipotong sekunnya soalnya nggak bisa masuk ke dalam pentil Oh iya di pentil ini kan ada nah nih dalam pentilnya nanti ada ini kan dibuka aja Oke ini bisa tadi tinggal diputar setelah aja di kendorin nanti keluar sampai copot nanti hasilnya pentilnya lubang semua berubang ininya dicoknya dipotong kabelnya dimasukin nanti kabel masukin lewat sini ya kabel dimasukin sini ke sini keluar sampai keluar sini cuman agak-agak keras soalnya tetap lubangnya sempit sambil diputar tertarik kalau udah tarik terus seperti ini Oke ditarik sampai mentok nah dibautnya dipasang buat ini dipasang pasang lagi biar biar kenceng nah ini kalau diselesai pasangnya udah dibaut lagi jadi udah kenceng nih dalam lalu kabel yang tadi dipotong kita tambahin kabel dulu guys kita tambah soalnya kabelnya kurang panjang nanti pas pasang ke kabel yang dimotornya nggak sampai ya tambah aja sekitar 5 cm lah 5 cm boleh di atas 5 cm lebih bagus jadi ada spare selesai itu dipasang lagi nih sekurnya tadi kan dicopot ya dipotong ya pasang lagi ini kenceng lagi nanti sampai kenceng jadi kuat Hai dia pun ditarik tarik kuat Hai nanti nah disini kan masih ada jeda ya masih ada jeda enggak rata si bolong nih dalam biar bagus biar ininya kuat juga nanti pada saat diputar pentilnya kuat ya tambahin aja guys kalau ada boleh pakai gelugan dipasang sini biar rata sampai rata ya kalau rata nanti ini kode ditunggu sampai dingin udah selesai cara pasangnya seperti ini misalkan ini sparkbornya ini tak pasang dari luar dalam ya seperti ini nah ini siring ini berfungsi di sini guys lalu karetnya sama penutup karetnya yang ada dapet dari pensilnya ya baru kasih ringnya karetnya ini juga dapat dari pentilnya ya jadi jangan dibuang jadu-duanya penutup karet ya tinggal diputar aja sampai kenceng kode kenceng keras ini kan nanti udah enggak oblak lagi ya kabelnya dimasukkan ke soket yang dari kabel motor ya sini ada kabelnya ini ada nah ini biaya pembedanya ini dari panjang atau pendek ini buat masa yang pendek yang panjang ini buat ke listriknya ya ke plusnya dan yang ditambahin tadi biasanya sih yang masanya aja yang tambahin yang buat ke grounding kurang panjang soalnya kalau untuk yang plusnya sih cukup jadi nggak ada penambahan Oke sekarang kita coba ditambahin pake glugan Oh ya kalau enggak bisa kalau enggak punya glugan pakai lem korea orang punya lem korea aja ya yang lima ribuan itu pinggir jalan kalau yang seribuan di warung juga bisa yang dilem mana yang dilemnya aja di bawah besi pentil ini diputerin lemnya puterin jadi si pentil ini nempel sama tangkutan ini kan karet dia 3 pengecet sama pun yang didalamnya tadi yang didalamnya tadi juga kasih lem juga tuh ini kali udah kasih lem ya sama saya udah dikasih lem dep di sebelah sini dan sebelah dalamnya udah kasih lem kekuat tapi untuk lebih biar lebih kuat lagi kayaknya tadi nyaranin kalau punya gelugan dipasang luga ya dicontohin ya Oke guys ini dia penampakannya selesai ditambahin apa selesai tambahin gelugan jadinya rata ya biar kuat juga nih kini kurang terang ayah tuh udah tambahin gelugan pinggirannya tuh udah dipotong Pekater kabelnya oke sekarang waktunya pemasangan nah kalian bisa lihat ya bedanya bedanya kelihatan kan kecil banget kalau yang karyasi 20 minutes later ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati